Shalom, horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Bapak yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, salah kami yang hidup, sungguh sukacita besar ada pada kami untuk menerima kasih karunia dan anugerah Tuhan setiap kali. Hari baru ini juga adalah pengasihan Tuhan bagi kami. Dan biarlah kami menjalani hari ini di dalam terang tuntunan firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama. Karena itu bukakan hati pikiran kami lewat tuntunan kuasa roh Tuhan agar kami boleh mengerti dan menghidupi firman Tuhan yang kami dengarkan. Dalam namamu yang kudus, ya Yesus kami berdoa. Amen. Saudara-saudara yang kekasih firman Tuhan bagi kita pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang keenam belas. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amen. Sahabat GKPS TV, firman Tuhan ini memberitakan kepada kita betapa besar dan berlimpahnya kasih karunia atau anugerah Allah yang tercurah kepada kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena seperti firman Tuhan yang kita baca tadi menyebutkan, di dalam diri Yesus lah kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia Allah bagi kita. Karena itu, sahabat GKPS TV, lewat firman Tuhan ini, kita akan menerima pengajaran bagaimana Allah sendiri bukan saja menjelaskan, tetapi bagaimana Allah menghadirkan dirinya sepenuhnya di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti apa yang diperkatakannya, apa yang dibuatnya di dalam diri kita, dan semua itu kita terima lewat kepenuhan Allah yang sudah nyata di dalam diri Yesus Kristus. Karena itu, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, beberapa hal perlu kita renungkan atau pahami. Yang pertama, sahabat GKPS TV, kata kepenuhan, kepenuhannya menunjuk kepada diri Yesus sendiri yang adalah wujud kepenuhan Allah yang dapat kita alami dan hidupi. Kata kepenuhan yang dalam bahasa Yunani disebut Pleroma, berarti di dalam diri Yesus Kristus terdapat jumlah yang penuh dari apa yang ada pada Allah yang dianugerahkan kepada kita. Seperti segala yang dirancangkan Allah, yaitu keselamatan, damai sejahtera, dan sukacita oleh roh kudus, semuanya sudah tercurah kepada kita di dalam Yesus Kristus yang adalah kepenuhan Allah sendiri. Demikianlah juga kita mengerti kata kepenuhan itu berarti memberi hidup yang sejatinya bagi kita. Di mana hidup kita telah dipindahkan dari kuasa maut ke dalam kehidupan itu sendiri. Karena itulah, Yesus juga berkata dalam Yohanes 4, ayat 4-5 di atas perikob kita, yaitu di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yang kedua, saudara-saudara, sahabat KKPS TV, Yesus Kristus sendiri sudah hadir di tengah-tengah kita menjadi manusia dan diam di antara kita. Sebagaimana disebutkan dalam Yohanes 1, ayat 14. Maka kita dapat melihat kemuliaan Allah sendiri, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan karenanya di dalam dialah juga, kita manusia ini dapat menerima kasih karunia dan kebenaran itu. Yang ketiga, sahabat KKPS TV, firman yang kita baca tadi juga menyebutkan tentang kasih karunia demi kasih karunia. Yang berarti semua yang kita dapatkan dari kepenuhan Kristus itu tidak bisa lain selain wujud dari kasih karunia atau anugerah Allah saja bagi kita. Kata kasih karunia atau anugerah yang dalam bahasa Ibrani disebutkan atau haris dalam bahasa Yunani atau kata kerjanya adalah karisetai yaitu berarti pengampunan atau mengampuni menunjuk kepada diri orang yang menerima itu bukan berdasar pada kemampuan atau perbuatannya. Bahkan sesungguhnya orang yang menerima itu bisa disebut tidak layak tetapi kepadanya diberikan. Jadi berarti semua itu hanyalah berdasar pada belas kasihan dan kemurahan Allah semata. Dan semua belas kasihan dan kasih karunia itu dalam kepenuhannya dapat kita terima di dalam Yesus Kristus. Jadi sahabat GKPS TV firman Tuhan pagi hari ini menegaskan kepada kita betapa besarnya kasih karunia Allah itu yang tercurah kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dan karena itulah firman ini memanggil kita agar tetap memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Karena kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita dan hanya di dalam dialah segala kehendak Allah yaitu keselamatan, damai sejahtera, dan sukacita oleh rohnya dapat kita alami. Dengan kata lain, sejatinya hidup itu sendiri sudah kita terima di dalam dia. Maka baiklah hidup kita juga berakar di dalam Kristus dan dibangun di dalam Kristus. Karena dengan demikianlah kita boleh teguh terus dalam iman kepadanya. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu, Ya Yesus, di dalam dirimulah kepenuhan Allah boleh kami alami. Dan ketika Tuhan mengandunggerakan bagi kami semua, boleh mengimani Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah iman kami teguh di sepanjang masa. terlebih di dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan dan juga permasalahan pergumulan kehidupan. Kalau kami boleh teguh di dalam iman kepadamu, kami percaya segala kepenuhan Allah akan memberikan kekuatan bagi kami di dalam menjalani hidup kami. Dan juga kami boleh berkemenangan melawan segala maksud-maksud si jahat maupun segala dosa yang hendak membinasakan hidup kami. Terima kasih Bapak dan satu hari ini pun yang boleh kami jalani. Biarlah kepenuhan Allah senantiasa menyertai dan tercurah kepada setiap kami. Dalam namamu yang kudus ya Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amen. Bila aku lihat perbuatan tanganmu sungguh kau Tuhan yang setia bila aku ingat kebaikanmu Tuhan tak pernah habis sepanjang hidupku dengan apa ku membalas kasihmu segala yang terbaik kau berikan bagiku kan ku nyanyikan kasih setiamu kebaikanmu sepanjang umurku kan ku ceritakan besar besar kasihmu sungguh sungguh engkau penolong hidupku kan ku nyanyikan kan ku nyanyikan kasih setiamu kebaikanmu kebaikanmu sepanjang umurku kan ku ceritakan besar kasihmu sungguh engkau penolong hidupku sungguh engkau sungguh engkau penolong hidupku sungguh engkau penolong hidupku sub indo by broth3rmax Terima kasih.